Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan tata cara untuk olah teknik pernafasan jeblagan jeblagan memakai kalimat Hu Allah jadi kalimat Hu Allah ini bisa kita balik menjadi Allahu Hu Allah Allahu ini khusus untuk jeblagan jarak jauh jadi ketika sampai apa ketika kalian melihat video saya kemarin waktu saya beradu kesaktian sama DMR kalian pasti melihat adegan saya mengeluarkan tenaga dalam yang mengucapkan kalimat Hu Allah seperti itu ya disini akan saya bagikan untuk menguasai tenaga dalam seperti itu memakai olah teknik pernafasan yang dikolaborasikan dengan kalimat Hu Allah tetapi ingat teknik ini dilakukan ketika kita sudah mempunyai tenaga dalam yang aktif ya ini saya untuk berbagi saja untuk pertama-tama untuk biasa ya kita awali dari meditasi semuanya ini buat yang tenaga dalamnya sudah aktif ataupun tenaga dalamnya belum aktif kita tetap harus diawali dari meditasi usahakan yang namanya gelang cincin itu lepas terlebih dahulu karena suatu penghambat masuknya energi yang dari alam semesta ke tubuh kita menjadi penghambat jadi kalau bisa cincin gelang ataupun kalung dilepas untuk sementara kalau lagi belajar teknik pernafasan ya olah teknik pernafasan dimulai dari meditasi terlebih dahulu dengan badan tegak ya badan tegak tidak boleh ngepumpuk tarik nafas melalui hidung tarik dalam-dalam ya mungkin sudah saya sering bagikan ini ya tarik dalam-dalam melalui hidung lalu turun ke perut ya tahan saja tidak usah dikeraskan buang melalui hidung secara pelan seperti itu jadi ketika kita menarik nafas melalui hidung itu memanggil kalimat bu tahan di perut senyaman mungkin serilaks mungkin tetapi jangan dikeraskan buang melalui hidung secara pelan dengan kalimat Allah ini yang dinamakan bu Allah ya mungkin buat kalian semua dimanapun ada berada yang mungkin mempunyai kelebihan ataupun seorang praktisi sekalipun yang melihat kalimat Allah ini adalah ilmu apa ya pasti sudah tahu jangan lihat dari kostum saya ya pemirsa ini kostum saya beli di pasaran ya saya bukan pendekar saya orang biasa ini beli kostum di pasar pemirsa ya jadi untuk latihan jebelagan posisi kita berdiri ataupun posisi kita duduk seperti ini kalau kemarin kalau sampai melihat yang saya itu yang beradu itu kan posisi saya berdiri ya sebenarnya sama kalau sudah aktif itu sama fungsinya asalkan kita sudah bisa menguasai disini akan saya kasih contohnya saja ataupun kasih triknya saja nanti untuk belajarnya akan saya pandu dari nol ya insya Allah jadi ketika kita julurkan tangan seperti ini seperti ini ataupun seperti ini ketika kita menarik nafas ya dari hidung ya pemirsa itu kalimat bu hu hu seperti ini jadi ketika kita tarik set ya kita buang sambil tangan kita ditegangkan ya jadi seperti ini saya ulangi dengan gerakan yang agak lambat dia pemirsa biar kalian ini paham tarik nafas melalui hidung hu lalu tahan di perut ya ditahan saja tidak usah dikencangkan begitu tangan kita dorong ke depan sambil ditegangkan baru perut kita keraskan ya ketika tangan kita Allah ini perut kita keraskan saya ulangi ini gerakan cepat seperti itu jadi ketika tangan kita seperti ini ini posisi tangan kita ini tegang ya posisi tangan ini tegang posisi perut kita mengencang ya ini jeblagan untuk melawan dukun belek ya pakai tangan dua juga bisa seperti ini jadi ketika kita hentakan seperti ini tangan kita tegang ya pemirsa tangan kita tegang kenapa kemarin waktu saya bikin video itu ketika kita belajar teknik pernafasan saat kita mendorong seperti ini tangan kita seolah-olah kayak mendorong benda yang kuat ini fungsinya ya dan buat kalian yang susah meditasi ya relaxkan dulu pikiran anda ya sebelum kalian bermulai meditasi karena untuk meditasi mengolah teknik pernafasan untuk tenaga dalam itu butuh ketenangan ya butuh relax otak kita tidak boleh ada gangguan gangguan apapun ya pernahkah kalian sedang bersikir ya kalian sholat sedang bersikir habis sholat kalian bersikir lalu tiba-tiba kalian tertidur kalian tertidur dalam posisi sedang bersikir pernah gak kalian kalau pernah itu berarti sampean ini sudah bisa merasakan sudah bisa meresapi seperti itu begitu juga orang bermeditasi meditasi duduk bersilah seperti ini relax tenang jangan mikirin apapun ya lalu yang kita cermati adalah keluar dan masuknya nafas kita ya dengarkan suara nafas kita keluar dan masuknya terus aja nanti lama-lama terdengarlah suara detak jarum jam terus aja kalau sudah mulai hening nanti suara detak jarum jam itu bunyinya seolah-olah sangat keras sekali kalian tetap fokus sama suara suara nafas keluar dan masuknya terus aja pakai kalimat tarik hu Allah ingat ya pemirsa untuk belajar meditasi ini bisa menyebukkan penyakit baik itu medis ataupun non-medis ya buktinya saya kemarin terkena ukuran tenaga dalam di sini bagian ulu hati sampai saya keluar alhamdulillah saya terapi sendiri dengan olah teknik penapasan yaitu meditasi jadi meditasi ini berguna sekali untuk menyembuhkan segala bidang penyakit baik itu medis ataupun non-medis duduk bersilah saja seperti ini tarik nafas dalam dalam mengucapkan kalimat hu buang lewat hidung secara pelan Allah kalau meditasi ini bebas bisa tarik nafas kita melalui hidung buangnya lewat mulut secara pelan juga bisa yang penting kita kolaborasikan dengan suatu ayat insyaallah jadi seperti itu jadi ketika kalian menghadapi musuh di luar sana aduk tenaga adalah mungkin seperti itu ini buat yang aktif tarik hu jadi ketika tarik seperti ini tangan kita tarik ke belakang itu langsung mengucapkan hu Allah seperti ini Allah tangan kita tegang perut kita kencang ya untuk pukulan pun sama Allah baik gini jadi ini tegang berbobot ya pemirsa ini berbobot sambil mengucapkan rafat Allah hu Allah hu Allah hu Allah seperti itu insya Allah ya ini khusus yang sudah aktif nanti yang belum aktif bisa lihat ataupun bisa nanti saya pikirkan panduannya ya karena sebenarnya di video saya sudah ada sih pemirsa mulai dari meditasi teknik dorong teknik tarik belajar jurus satu sanggah buana sebenarnya sudah ada sih sebenarnya tapi kadang masih apa namanya orang ya namanya penonton kadang masih ada yang kurang paham tapi yang gak apa-apa karena berbagi ilmu itu sangat bermanfaat untuk kalian insya Allah nanti kalau yang belum paham akan saya ulang lagi gak apa-apa untuk mulai dari lagi nol ikutin tata caranya ikutin tekniknya prakteknya dan ikuti berapa harinya untuk belajar insya Allah jika kita mengikuti panduannya belajar lewat youtube pun lewat jarak jauh pun akan terasa energinya itu saja mungkin pemirsa di dalam video kesempatan malah hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dimanapun anda berada saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan saya nak pamit mudur wabilahi taufiq barhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih